Al-Fatihah Terkhususnya saudaraku kaum muslimin yang berada di kampung halaman kami di Pulau Bangka ini Suatu fenomena yang cukup menyedihkan dan membuat dada kita sesak Kita masih melihat banyak sekali kaum muslimin yang meremehkan perkara sholat Ketika adat berkumandang banyak diantara kaum muslimin yang tidak peduli untuk segera menunaikannya Bahkan mereka tidak sholat sama sekali Masya Allah muslimin tentunya ini merupakan hal yang sangat menyedihkan Bagaimana mungkin seorang muslim kemudian dia meremehkan perkara sholat Padahal Allah SWT telah menyedihkan sholat itu sebagai salah satu dari rukun Islam Sebagai mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Bunia al-Islamu ala khomsin Shohadati adalah ilah ilallah wa anna muhammad dan rasulullah Wa ikhamis salah wa ita'iz zakah Wa sawmi ramadhan wa hajjil bayt Kata Rasulullah SAW Islam itu dibangun atas lima perkara Yang pertama dua kalimah syahadat Kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji kebaytullah Sholat merupakan rukun Islam yang kedua Mengasungguh sangat disayangkan Kalau seseorang mengaku sebagai seorang muslim Lalu dia meninggalkan sholat Masya Allah muslimin, para ulama sepakat Kita meninggalkan satu sholat saja Ini merupakan dosa besar yang sangat besar Bukan dosa besar yang biasa, tapi dosa besar yang sangat besar Bahkan ketahuilah sebagian ulama sampai menghukumi Orang yang tidak sholat sama sekali Itu pada hakikatnya bukanlah seorang muslim Dalam sebuah hadis yang suhi Nabi SAW menjadikan sholat ini sebagai pembeda Antara seorang muslim dengan seorang kafir Kata beliau alaih sholatul salam Al ahdu bainana wa bainakufritakus salam Faman tarokah fakat kafar Yang menjadi pembeda antara kami dan kekufuran adalah meninggalkan sholat Barang siapa yang meninggalkan sholat, kata beliau alaih sholatul salam Maka dia telah terjatuh pada kekufuran Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Jagalah sholat kita Jangan sampai kita terbiasa meninggalkan sholat Yang ini akan menyebabkan kita mendapatkan adab dari Allah SWT Apa yang susahnya dari sholat? Allah cuma memerintahkan kita untuk sholat lima waktu saja dalam sehari semalam Lima waktu saja dalam sehari semalam Dan kemanfaatannya pun akan kembali kepada kita Seseorang yang dia menjaga sholatnya Nisaya Allah SWT akan cegah dia dari perbuatan dosa Allah akan cegah dia dari perbuatan keji dan mungkar Sebagaimana yang difilmankan oleh Allah SWT Inna sholat tatan da'anil fahsyai wal mungkar Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Oleh karena itu sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Saudaraku Terkhusus lagi yang ada di Pulau Bangka ini Kita kadang malu ya Mengaku sebagai orang Islam Tapi ternyata gak pernah sholat Air wudu pun jarang menyentuh tubuh kita Ya dahi kita jarang Ya tunduk bersujud dihadapan Allah SWT Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai seorang muslim Oleh karena itu jagalah sholat kita Mudah-mudahan dengan baiknya sholat kita ini Amalan-amalan yang lainnya pun akan menjadi ikut baik Wallahu ta'ala alam bisawab Bila yaitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih